Al-Nabi s.a.w bersabda Al-Ithim mahaka fin nafsika wa karih ta'ayyatta li'alaihin nas Al-birruh husnul khulub Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik Wal-Ithim dan dosa itu Mahaka fin nafsika apa yang ada pada dirimu Wa karih ta'ayyatta li'alaihin nas Dan engkau benci kalau seandainya manusia itu mengetahuinya Atau membicarakannya Kemudian hadith yang lanjutannya yang maknanya hampir sama dengan hadith ini Itu dari Wabissa bin Mu'bad Dia mendatangi Nabi s.a.w Mendatangi Rasulullah s.a.w Tapi Rasulullah s.a.w mengetahui Apa yang akan disampaikan oleh Wabissa Apa kata Nabi s.a.w kepadanya Ata'ayta Aji'ta Tas'al anilbir Engkau datang ini bertanya tentang kebaikan Kultu na'am Wabissa mengatakan ya Maka Rasulullah s.a.w bersabda Minta fatwa dalam hatimu Karena kebaikan itu Apa-apa yang membuat hati itu menjadi tenang Yang membuat jiwa dan hati bisa menjadi tenang Itulah kebaikan Wal'ithim Adapun dosa itu Maha'aka fin nefas Apa yang ada pada dirimu Wataradad fissadar Tapi membuat bimbang dadamu Wain aftakan nasu wa aftau Walaupun Engkau sudah diberikan fatwa oleh Oleh manusia tentang hal itu Tetap engkau merasa tidak tenang Tetap membawa hatimu menjadi resah Jiwam menjadi resah dengan itu Hatimu juga tidak akan tenang dengan itu Itulah Itulah dosa Dosa itu seperti itu Nabi gambarkan Jadi kesimewaan hadith ini Nabi s.a.w memberikan gambaran kepada kita ini Alat lawan antara kebaikan Dan juga antara Al-ithim dosa Atau keburukan, kejelekan Jadi bagaimana yang dimaksudkan dosa Bagaimana juga yang dimaksudkan itu Kebaikan Tentunya kalau kebaikan itu Para ulama memberikan pendapat bermacam-macam Yang dimaksudkan kebaikan Seperti apa? Seperti halnya berbakti kepada kedua orang tua Khususnya kepada ibu Itu juga termasuk Daripada bagian macam-macamnya albir Perbuatan baik Termasuk juga yang termasuk perbuatan baik Itu amut ta'am Memberikan makan kepada orang lain Waibsa'us salam Menyampaikan salam Bertegur sapa Menyampaikan salam kepada orang lain Dan juga termasuk daripada bentuk kebaikan Perkataan-perkataan yang lembut Perkataan yang baik Perkataan yang lembut Itu termasuk juga daripada Perbuatan baik Permuka manis juga Tersenyum dihadapan orang Itu juga bagian daripada perbuatan baik Kemudian Terkumpul semua perbuatan baik Itu yang disebut Al-Ma'ruf Itu semua berbagai macam Bentuk-bentuk kebaikan Jadi hadis Rasulullah ini Termasuk menjawami il-kalim Artinya Kalau mau diceritakan tentang Hal-hal yang ma'ruf Hal-hal yang albir Hal-hal kebaikan itu sangat luas Mencakup berbagai macam Bentuk-bentuk kebaikan tersebut Tetapi kalau al-hitim Perbuatan dosa atau keburukan Kita sudah mengetahuinya Artinya kalau Kita berbuat kesalahan Berbuat keburukan Berbuat dosa Nabi gambarkan Tentu hati tidak akan tenang dengan itu Jiwa menjadi resah dengan itu Apa saja perbuatan-perbuatan dosa Kita sudah mengetahuinya Perbuatan dosa seperti apa Yang halal sudah jelas Yang haram sudah jelas Oleh karena itu Kita laksanakan perintah Allah Dan jauhi larangannya Melaksanakan perintah Allah Itulah hal-hal yang Yang kebaikan Tetapi Menjauhi yang Allah larang Yang Allah larang Itulah keburukan Atau perbuatan dosa Wallahu'alam bisawak